Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat hidroponik, kita bertemu kembali dan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar dunia hidroponik dan kita masih akan membahas tentang rakit apung. Dalam budidaya hidroponik dengan sistem rakit apung, pompa venturi memiliki peranan penting di dalam sistem tersebut karena pompa venturilah yang akan mengalirkan oksigen kepada akar tanaman kita. Dan tentu saja, pemilihan pompa yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan di dalam penanaman kita secara hidroponik. Dan bagaimanakah cara memilih pompa venturi yang cocok dengan ukuran meja kita? Mari, sama-sama kita bahas. Sampai hidroponik, di depan saya sudah terdapat dua buah pompa venturi yang akan kita jadikan sebagai alat ilustrasi dalam penjelasan ini. Sebelum kita menentukan pompa yang tepat untuk sistem rakit apung kita, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kapasitas total air yang tertampung di dalam bahak rakit apung kita. Kita misalkan, meja ini adalah sebuah bahak rakit apung dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter, dan tinggi genangan air 15 cm. Karena kita akan menghitung jumlah tampungan air dalam satuan meter kubik, maka ukuran tinggi air yang tadinya 50 cm akan kita konversikan dulu ke dalam satuan meter, yaitu 0,15 meter. Kita akan memasukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus volume, yaitu 3 meter dikali 1 meter, dan dikali dengan tinggi air, yaitu 0,15 meter. Maka, akan didapatkan hasil 0,45 meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Maka, 0,45 meter kubik dikali dengan 1000 akan mendapatkan hasil 450 liter. Dan dari angka yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita sudah bisa menentukan ukuran pompa yang cocok dengan sistem rakit apung kita. Ukuran pompa yang ideal untuk sebuah sistem rakit apung adalah 2 kali dari total tampungan air di dalam sistem tersebut. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan di awal tadi, sudah sama-sama kita ketahui bahwa sistem rakit apung kita ini menampung air sebanyak 450 liter. Maka, kapasitas pompa yang ideal untuk sistem ini adalah 2 kali dari tampungan air itu, yaitu sekitar 900 liter per jam. Karena kita menggunakan 2 pompa, maka masing-masing pompa hendaknya memiliki kapasitas 450 liter per jam. Pada setiap bodi pompa, sudah terdapat informasi mengenai kekuatan ataupun kapasitas pompa. Di tangan saya ini adalah sebuah Peppa Venturi dengan seri P1200. Dari informasi yang tertera pada bodi pompa, pompa dengan seri P1200 ini memiliki flow max yaitu sebesar 600 liter per jam. Untuk bak rakit apung saya, dengan ukuran 1 x 3 meter dan ketinggian air 15 cm, saya menggunakan 2 buah pompa berserikan P1200 ini. Loh, kok menggunakan pompa ini? Sedangkan kapasitas maksimumnya adalah 600 liter per jam. Jika dikali 2, berarti 1200 dong. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa kapasitas pompa yang sesungguhnya adalah berkisar di antara 70-80% dari data yang tertera di bodi pompa ataupun di kemasan pompa tersebut. Jadi, jika menggunakan patokan kemampuan real dari sebuah pompa adalah 70-80% dari kapasitas yang tertera pada kemasan ataupun bodi pompa, maka akan didapat angka bahwa satu pompa ini dapat mengalirkan air sebanyak 450 liter per jam. Di dalam bak rakit apung, 2 buah pompa Venturi ini kita letakkan pada 2 sisi yang berlawanan. Kemudian, pompa Venturi yang berada di sebelah kanan saya akan mengalirkan air beserta gelembung oksigen menuju ke arah pompa Venturi yang berada di sebelah kiri saya. Begitu juga dengan pompa ini akan mengalirkan air beserta gelembung oksigen ke arah yang berlawanan. Sehingga tercipta siklus yang tidak terputus, yaitu perputaran air yang mengandung gelembung oksigen di dalamnya. Baiklah, sahabat hidroponik, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Semoga hal-hal yang telah kita bicarakan dalam video ini dapat membantu Anda untuk memilih dan juga menentukan pompa Venturi yang cocok dengan sistem rakit apung yang Anda punya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.